Gue lagi ada di Degres di Jalan Warakas 7, Gang 8, Tanjung Breok, Jakarta Utara ya Nah, kita tuh pengen ngebahas nih sebenernya Ada apa aja sih sebenernya buat penyakit Yamaleksi Karena mungkin Yamaleksi gak tau sering dibahas ya temen-temen Nah, kebetulan gue lagi sama Om Dodi nih Salah satu owner atau mungkin bengkelnya sering disambangnya sama anak-anak Yamaleksi ya Om Dodi ya Apa kabar nih Om Dodi? Baik Om Dodi, gue mau nanya dong Lu mungkin udah agak lama ya punya Yamaleksi Cuma motornya mungkin lagi gak ada nih disini ya kan Nah, selama lu pake Yamaleksi, plus minusnya tuh apa aja sih Om Dodi? Kalau untuk Yamaleksi, lebih banyak plusnya daripada minus ya sih Iya, plusnya apa aja tuh? Kalau dari segi kenyamanan ya lebih nyaman Sebab dia gak ada tulang tengah Jadi kalau bawa barang juga bisa taruh di tengah Kalau turing tuh kaki bisa pindah-pindah posisi ya Lebih nyantai ya Lebih nyantai, rileks Terus buat dari posisi duduk tuh dia gak lelah gitu Beda sama kayak NMAX, Aerox Dia lebih santai deh Kalau buat turing ya lumayan gak ngapeng capek Iya, sebenernya ya gitu ya Karena posisi duduk Terus joknya juga enak gak sih sebenernya? Joknya enak webar, mumpuk gula lagi Terus kalau buat pengereman ya Ren depannya lumayan pakem Ya mirip-mirip lah ya sama Lexi Mirip-mirip lah sama matematik sejenis lah Cuman kalau untuk belakang ya seperti Aerox Tromol Tromol Jadi kalau di rem masih agak-agak Ngonong gitu Nah, Om Lodi, gue mau nanya Selama lu pake Yama Lexi nih Apa mungkin ada konsumen lu yang punya Yama Lexi Penyakit yang paling sering tuh apa sih? Yang mungkin khasnya dari Lexi? Khasnya dari Lexi itu dia hampir rata-rata Nah kode 12 juga Oh karena kode 12 Iya Rata-rata produknya Yamaha dari awal Lexi Masih ada yang kena kode 12 Kode 12 tuh dia pertama muncul dari speedo kan ya? Di speedometer itu nongol Biasanya kalau buat kabelnya belum angus-angus banget Soket-soketnya belum kebakar Itu masih bisa jalan tuh motor Cuman emang udah terganggu Tarikannya rada gak enak, rada berat Tapi kalau kode 12 itu sampai mati total gak sih motor? Ada yang sampai mati total Biasanya kalau yang soketnya udah terbakar sampai ke arah sepul Oh itu kalau itu berarti putus ya? Putus, mati Oh betul Sebenarnya kalau kode 12 ini Kalau misalnya dari bengkel di garage ini Solusinya diapain sebenernya? Biasanya konektor antara kabel yang dari sepul yang ke atas Yang ke atas itu gak ubah Pake ada lah Produk-produk Biasalah yang ada di pasaran yang diakalin Tapi sebenarnya masih bisa diakalin lah ya? Masih masih bisa diakalin Masih bisa diakalin Oh kalau itu mungkin ganti kabel lah Ganti sepul? Ganti sepul Harus ganti sepul ya? Bawa barang dia masih agak kurang Soalnya soblackernya ukurannya kecil yang belakang Biasanya ya ganti produk-produk lain lah Aftermarket lah ya? Soalnya dia emang sebelah doang kan? Kalau dibandingin air kapal Mungkin handbag kan dia dua tuh Bener, kalau buat bawa barang terlebih kayaknya dia agak kurang Nah, dulu beberapa kali gue sering nongkrong sini ya? Nah, bearing road itu memang cepat rusak gak sih? Yang depan, yang depan paling cepat Oh gitu Iya Tapi sebenarnya ada faktor lain gak? Misalnya kayak mungkin beberapa kali waktu itu dia dipake ojek nih Atau mungkin kuril itu sebenarnya ngaruh gak? Ngaruh juga kalau beban Cuman kalau pemakaian normal orang biasa itu saling boros ya bearing depan Tapi bearing depan doang ya? Ya kan aman Aman yang belakang Oh gitu Mungkin karena bodinya yang gambot nahan beban gede Ya kebanyakan kita kan ke depan kan Pakai NG Bebannya ke depan semua Oh gitu Nah, kalau upgrade singkatnya apa? Update ringan ya? Mungkin kalau dari area CVT, Lex itu Mungkin gampangnya dapatin om dodi Ganti roller kah? Atau mungkin ganti CVT kah? Biar lebih enak mungkin? Paling enak kalau gue standar terus bisa agak lebih Paling dia pakai update ke NMAX 2 DP Apanya tuh? Dari puli, puli, rumah roller, kipasnya Sampai kampas gandanya Sampai ke mangkoknya itu pakai NMAX Oh itu jadi bisa ganti semua ya? Emang beda ya sebenarnya? Sebenarnya beda ya? Beda Kalau dari kampasnya pun lebih panjang kalau punya NMAX Gak lebar Oh tapi kalau sama Aerox juga Aerox berarti samanya kayak NMAX? Enggak, Aerox sama Lexi hampir mirip Oh hampir mirip tapi gak sama juga? Yang paling banyak di upgrade sini standaran daripada beli variasi ini ganti 2 DP Oh ganti NMAX aja semua? Ganti NMAX 2 DP itu NMAX yang baru apa sih? NMAX old Oh NMAX old Pake NMAX kan malah diganti ke Xeon kan? Iya Berarti kalau sebelah saya udah enak 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 Udah cocok Udah lawak Udah baris Udah emat kurang meriah Udah pun picah Udah cukup lah Udah suatu jadi teman-teman kalau memang pengen punya leksi tapi agak ragu sebenarnya itu motor enak, tapi sebenarnya agak jarang ya, tapi kalau gue lihat memang dibanding NMAX memang kayaknya lebih jarang sih, kalau lu kan memang aktif di komunisasi juga, jadi mungkin lebih paham jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau konsul nih, mungkin di rumah di Jakarta Utara atau di Jakarta Pusat mungkin bisa mampir nih ke BK Om Dodi di jalan apa nih Om? Jangan luarangas 7, nomor 4, Gang 8, Gang 8, dulu nih kalau namanya tuh Dismatic gitu ya, dulu udah buka dari tahun berapa ya? 98, dari jaman Krismon udah buka sebenarnya, cuma mainnya ganti-ganti mulu nih gitu teman-teman oke Om Dodi, sekian kita kapan-kapan ngobrol lagi atau mungkin kita bahas langsung di video yang lebih lengkap gitu ya thank you Om Dodi, tapi teman-teman sekian video dari kita, sampai ketemu di video selanjutnya, thank you selamat menikmati